Ada pada pemberian intravena bolus dengan pendekatan model satu kompartemen terbuka. Nah, di sini ada beberapa parameter yang harus diteretapkan, seperti jumlah obat dalam waktu tertentu, dosis intravena, kemudian AUC model, kemudian ada clearance. Kalau pemberian intravena bolus tidak ada AUC trapezoid, hanya ada AUC model. Kemudian ada penetapan clearance dan juga ada penetapan tes tengah eliminasi. Saya yakin ada ini sudah semakin mahir, sehingga kesempatan malam hari ini kita bisa langsung saja mengolah data atau studi kasus yang Pak berikan di sini. Baik, sebentar. Mungkin sambil disalin ya. Sambil disalin, data yang ada di PowerPoint tersebut berikut dengan tugas yang harus adik-adik kerjakan pada kesempatan malam hari ini. Jadi, disitu ada kadar seperti biasa, kadar obat yang diberikan secara IV bolus pada waktu tertentu ya. Satuannya jam. 4, 3, 4, 6, 9, 12, dan 15. Kadarnya ada 125, 110, 96, 85, 66, 45, 31, dan yang terakhir 21,5. Oke, tugas pertama. Tugas pertama, seperti biasa, kita diminta untuk menggambar grafik ya. Grafik atau profil farmakokinetika. K, kemudian yang kedua, persamaannya. Dan ketiga, hitung semua parameter. Kemudian, yang keempat, sifatnya aplikatif. Berapa jumlah obat ketika diberikan setelah 10 jam. Kemudian, yang terakhir, kebalikannya berapa lama atau waktu yang diperlukan untuk mencapai kadar 5 mikrogram per mili. Nah, untuk menetapkan semua parameter, parameter apa saja yang dicari, di sini ada tentunya ada laju eliminasi, kemudian ada beberapa data yang harus dicari terlebih dahulu, data dasar ya, data-data basic, seperti laju eliminasi, kemudian kadar obat pada waktu C, prediksi model, C0, prediksi model, kemudian ada AUC, kemudian ada kliren, test tengah, dan seterusnya ya. Oke. Baik Pak, berikan waktu untuk menyalin dulu ya, menyalin data yang ada pada PowerPoint berikut. Oke. Bersambung, kemudian ada yang tidak ter� dubs... Terima kasih. 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 Semua titik data yang saya pakai. Kalau kalian ingin memakai ya di uji. Tidak masalah. Dibuktikan saja. Masukkan di persamaannya. Ketemu. Eh sorry. Di uji. Gimana cara ngujinya? Pertama kita cari modelnya dulu. Cari model persamaan matematikanya. Oh sudah ketemu. Kita uji. Kita ujikan. Kita tes. Kita masukkan persamaan itu. Kita ekstrapolasikan misalkan. Kita pengen cari di 10 gitu. Ada robot pada jam ke 10. Kita ujikan. Masukkan ke dalam formula matematiknya. Oh ternyata outlier. Atau di luar. Kasus ini di luar angka atau range 31 hingga 45. Berarti tidak tepat. Ya. Di situ. Tidak apa-apa. Berdakwa. Saya ingin begini pak. Sama paksa begini. Oke. Tidak apa-apa. Dijikan. Berbeda. Itu kan menarik ya. Kalau sama itu kan membosankan. Tapi. Arah kita. Kita mengarah pada kebenaran yang sama. Kita ujikan. Di ilmu juga begitu. Kamu punya metode. Kalian punya metode yang berbeda. Saya punya metode yang berbeda. Teman kamu punya metode yang beda. Punya pemikiran yang berbeda. Ya kita uji pemikiran kita. Di situ. Kita uji. Kita buktikan. Tuh ya. Jadi. Saya senangnya. Ya. Ya ini. Nggak tahu. Udah kayak jadi branding saya. Saya senang memprediksikan. Segini-gini. Bukan dedikobuser ya. Saya senang memprediksikan. Dengan model-model. Farmakokinetik. Atau model-model. Persamaan matematik. Seperti ini. Untuk memprediksikan. Sekala sesuatu. Basisnya. Data. Seperti ini. Untuk mencari data. Data seperti ini. Susahnya setengah mati. Prosesnya lama. Nggak mudah. Ceritanya panjang. Tetapi. Bisa. Kalian membuat tugas akhir. Sampang lab. Bisa. Tempat. Tempat review. Misalkan. Cari aja data. Data farmakokinetik. Kan banyak. Banyak di jurnal seperti ini. Kumpulin gambar-gambarnya. Kumpulin gambar-gambarnya. Nah. Bagi yang pernah ikut kulihat stabilitas. Kita ada yang namanya software plot digitizer. Kita bisa memprediksikan berapa angka di titik ini. Sumbu ek-nya berapa. Sumbu ek-nya berapa. Sumbu y-nya berapa. Baru kita masukkan. Kita punya 10 grafik misalkan. Saya punya 10 grafik nih Pak. Ya udah. Pakai plot digitizer. Ditung dulu. Nanti tiap waktu. Asalkan sumbu ek. Sumbu ek. Dan panjang sumbu. Baru kita bisa rata-rata pada obat tertentu. Dapat data kayak gini. Bikin tabulasi. Kalian hitung parameter farmakokinetikanya. Jadi deh. Yang susahnya apa? Nyari datanya gitu. Kalau seperti itu. Cuman 2, 5. Begitu jangan lah ya. Karena tugas akhir. Kalau mungkin ujian. Tidak salah. Tapi kalau tugas akhir. Karena nanti. Anda. Buat view. Ya. Supaya Pak representatif. Representatif. Di situ. Nah ini juga celah kan gitu. Apakah sulit penelitian? Ya. Kalau memang sudah. Tahu. Sudah paham konsepnya. Ya mudah. Tapi seninya ya. Prosesnya itu. Kadang-kadang. Konsep secepat. Jadi kita membuat konsep cepat. Prosesnya memang kadang-kadang yang bikin lama. Apalagi berhubungan sama binatang uji. Dan lain sebagainya. Oke. Saya lanjutkan. Sekarang. Ada yang ketinggalan? Tidak ada ya. Yang terakhir. Final. Apa ini pertanyaan yang terakhir? Oh. Berapa? Oke. Waktunya sekarang ditanya. T5. T5. Saya kurung aja. Biar kelihatan estetik. Ini pada sama aja. Kalau mau bertanya. Open mic aja langsung ya. Saya gak. Kita. Terdistract kalau melihat. T5. T5. Oke. Berarti yang dicari adalah. Dicari. Apa tadi? Oh. Waktunya. Sorry. Waktunya. T-nya. T. T. Sama dengan. Sorry. T. Waktu untuk mencapai kadar 5 mikrogram per mili. Ini. Diketahui CP-nya. Sama dengan. 5. Kan itu. Oke. Saya anokan dulu. Kekalikan dulu. Oke. Kekalikan dulu. Kekalikan dulu. Betta. Kekalikan dulu. Su. 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 Terima kasih. 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 Jadi Terima kasih. Terima kasih. Karena kita pengen mencari kadar 5 LEN CPT kan LEN CPT Sama dengan LEN LEN Kita Tambah K Kali T Atau KT Sekarang Berarti LEN Saya tuliskan saja LEN Sama dengan LEN Channelnya berapa 138,75 Ditambah Knya berapa Min 0,12 Dikalikan T Ini persamanya 5 nya dikan Intercept nya di LEN LEN 5 dikurangi LEN intercept Ketemunya berapa 3,32 Nah sekarang Tinggal mencari T nya K nya udah ketahuan Laju eliminasi nya udah ketahuan 0,12 Sekalikan T Kalikan T Berarti 3,3 Dibagi 0,12 Ketemunya 26,68 Jam Kita cek Apakah betul Ini Kadar pada waktu Atau jam ke-15 Setelah Pembelian Pembelian 1,1 Ya Kadar Kadarnya Hingga 5 26,68 Atau lebih besar Dari angka 15 Mikrogram Per Milih Oke Gitu ya Masih ada Satu Pertanyaan Nomor Empat Bukan Kadar Sedangkan Yang diperoleh CP Di sini Itu Kadar Bagaimana Kita Mengkonversi Dari Kadar Kejumlah Atau Bobot Bagaimana Itu caranya Satuannya Aja beda Cara Sederhananya Untuk Memahami Kadar Satuannya Apa Contohnya Di sini Mikrogram Per Milih Ya Kemudian Jumlah Atau Bobot Itu kan Dalam Mikrogram Nah Supaya Mikrogram Berarti Apa Milihnya Harus Dihilangkan Bagaimana Cara Menghilangkannya Kita Harus Mengalihkan Sesuatu Yang Satuannya Mililiter Apa Itu Satuannya Mililiter Yaitu Volume Distribusi Makanya Kadar Obat Biasanya Itu Jumlah 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 Obat Biasanya Kadar Dikalikan Volume Distribusi Ya Berapa Itu Bang Coba Kalau Kalau Db Ya Bobotkan Db 10 M4 Belum Selesai Ternyata Berarti Ini Kalikan Volume Distribusi Oke Ini Kita Jadikan Ke Miligram Berarti Dibagi Seri Jumlah Obat Ya Dalam Jam Ke 10 Itu Sebesar Berapa Itu 14 Miligram Cara Sederhana Kan Begitu Konsepnya Eh Ternyata Betul Dari Kadar Ke Jumlah Oh Kadarnya Satuannya Apa Miligram Permili Oh Kalau Dicari Jumlah Atau Berat Atau Bobot Miligram Berarti Kita Harus Hilangkan Milinya Caranya Gimana Ya Kadar Dikalikan Apa Satuannya Mili Di Parameter Farmakokinetika Oh Ketemu Volume Distribusi Kita Kalikan Ke Volume Distribusi Jadinya Mili Apa Ya Milinya Dihilangkan Kadarnya Kita Convert Dari Mikrogram Ke Miligram Ketemulah Angka 14 Ternyata Betul Ya Kadang-kadang Kita Mikir Ada Rumus Begini Gini 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 Ketemu Gini Konsepnya Sederhana Kok Kok Nyari Bobot Gimana Kok Ketemu Persamanya Harus Dikalikan Volume Distribusi Ya Karena Kita Pengen Mencari Bobot Dari Parameter Farmakokinetika Yang Satuannya Milih Hanya Volume Distribusi Kita Kalikan Volume Distribusinya Disitu Ketemu Cara Menghitung Jumlah Obat Atau DB Dalam Waktu Tertentu Selesai Sudah Untuk IV Bolus Satu Kompartemen Terbuka Ya Ya Begini Aja Ada Yang Ketanyakan Selesai Nanti Nanti Kalau Ada Soal Di Buku Coba Di Coret Coret Gak Apa-apa Beda-beda Geser-geser Sedikit Biasa Apakah Harus Pluck Tidak Beda Koma Berapa Koma Berapa Perbedaan Itu Statistik Tidak Signifikan Pak Oke Gak Apa-apa Ada Ada Tanyakan Jika Tidak Ada Nanti Saya Akan Bagikan Templatenya Ini Ah Bagikan Enggak Ya Tau Saja Deh Kalian Tanya Sama Tentu Tanya Yang Ini Yang Apa Namanya Kalau Sabaikan Nanti Tinggal Kopi Kopi Didistribusikan Aduh Karena Saya Belum Sempat Apa Namanya Membuat Data-data Yang Baru Lagi Terus Terang Saja Sebetul Mau Dirubah Angkanya Mau Ditambahin Jamnya Mau Dikurang Jamnya Jangan Dikurang Mau Ditambahin Lagi Angkanya Dirubah Prosesnya Sama Sebetul Ya Cuma Saya Belum Sempat Updating Ya Apalagi Sekarang Ada Aja Gendanya Ternyata Nggak Cukup Satu Hari Dua Hari Ternyata Rapatnya Jadinya Besok Masih Lanjut Lagi Oke Ada Pertanyaan Jika Tidak Ada Saya Akhiri Terima Kasih Saya Tau Kalian Lelah Dari Pagi Lanjut Praktikum Masih Lanjut Lagi Sekarang Kapan Namanya Otak Atik Excel Ngomongin Data Pharmacognitica Pak Mohon Maaf Ya Kalau saya Emang Salah Saya Mohon Maaf Tidak Ada Salah Oke Karena Tidak Bisa Memberikan Kuliah Di Jam Di jam Di jam Semestinya Karena Emang Ada Urusan Yang Mendesak Ya Diminta Untuk Jadi Second Layernya Pak Prof Perbagi Pikiran Ya Yang Diomongin Saya Nggak Pernah Menyangka Kita Harus Mengomongin Hal Yang Besar KLB Kejadian Luar Biasa Oke Jadi Tidak Terpaksa Jam Kuliah Saya Undur Karena Kalau Nggak Saya Undur Kita Sudah Ketinggalan Saya Diprotes Sama Kormanya Pak Kita Sudah Kehilangan Dua Ya Sebetulnya Dua Tiga Jam Kalau Kalian Ini Bisa Tiga Materi Kita Tebut Gitu Ini Sudah Selesai Ya Cuman Berapa Yang Lama Kan Ngobrol Ngolah Gini Sebentar Selesai Karena Nggak Ada Yang Mau Dibahas Lagi Kalau Intravenabolus Terus Nanti Peroral Lebih Banyak Lagi Fenomena Free Flop Kita Kapan Kita Harus Pakai Metode Residual Ternyata Ini Nggak Bisa Pakai Wagner Nelson Itu Oke Terima Kasih Selamat Malam Saya Stop Share Kita Jumpa Di Lain Waktu Dan Kesempatan Selamat Istirahat Ada Semua Terima kasih Banyak Kak Terima 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 kasih.